Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang menggagalkan pengiriman sebanyak 123 calon ratusan pekerja migran Indonesia ilegal menunukan, Kalimantan Utara ke Malaysia. Kasatgas TPPO Irjen Pol Asep Ebi Suheri mengatakan, 123 korban terdiri dari 74 laki-laki, 29 perempuan, dan 20 anak-anak. Mereka berasal dari berbagai daerah. Asep menuturkan, dari pengungkapan yang dilakukan Satgas TPPO Polri bersama Pol Dha Kaltara dan Pol Res Nunukan, telah ditetapkan sebanyak 8 orang tersangka. Para tersangka berasal dari 9 kelompok jaringan TPPO. Asep yang juga menjabat sebagai Wakabar Skrim Polri mengatakan, dalam melakukan aksinya, para tersangka menggunakan 2 modus, yaitu mengirimkan pekerja migran melalui jalur resmi dan jalur tidak resmi atau, jalur tikus. Selain mengamankan 8 tersangka, pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri dari 32 unit ponsel, 3 kartu keluarga, 54 KTP, dan 45 paspor. Ada pun para tersangka dikenakan Pasal 4 Junto Pasal 10U No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang subsidir Pasal 81 Junto Pasal 69U No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman pidana 10 tahun, penjara dan denda maksimal sebesar 600 juta rupiah. Dalam kesempatan ini, Asep juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar jangan mudah tergiur dengan tawaran bekerja di luar negeri, dengan iming-iming gaji besar dan proses yang mudah. Namun justru menjadi korban TPPO. Sehingga tidak mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan dan hukum. Tim Liputan melaporkan.